Mbah Boncolono menjadi salah satu tokoh legenda di Kediri Jawa Timur. Mbah Boncolono merupakan anak dari Kiai Ageng Pancuran, yang memiliki kesaktian tinggi atau sakti mandraguna yang ia gunakan untuk mencuri harta kekayaan milik kompeni Belanda beserta antek-anteknya. Mbah Boncolono selalu mendermakan hartanya yang didapat dari kolonial Belanda untuk diberikan kepada rakyat miskin. Karena sepak terjangnya itulah, masyarakat menyebutnya dengan nama panggilan Maling Gentiri. Mbah Boncolono dengan ilmu kesaktian dan sepak terjangnya dalam menjarah harta kompeni dan antek-anteknya untuk dibagikan kepada rakyat miskin di Kediri, membuat penjajah Belanda kalang kabut. Sosok Mbah Boncolono dianggap sebagai Robin Hood asal Kediri, yang mengambil harta orang kaya atau penjajah Belanda dan sekutunya, yang kemudian dibagi-bagikan kepada warga miskin. Mbah Boncolono mempraktikan gaya bandit Budiman berandal loka jaya, yang ada pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Sebagian masyarakat Kediri meyakini Mbah Boncolono tak lain Ki Ageng Gentiri. Mbah Boncolono turun ke jalan membela rakyat yang tertindas, lantaran geram dengan ulah kompeni Belanda memeras rakyat yang dipaksa menanam kopi, teh, tembakau dan cengkeh. Di masa itu, rakyat kehilangan kemerdekaan bercocok tanam di tanahnya sendiri. Rakyat yang sudah tidak berdaya juga masih dibebani kewajiban menyetor pajak. Belanda memeras rakyat dengan hasil tanaman yang laku dijual di Eropa, untuk memulihkan kas kolonial yang banyak terkuras untuk biaya Perang Jawa pada 1825 hingga 1830. Paling menyedihkan lagi saat panen tiba. Rakyat tidak memiliki hak atas hasil tanamannya sendiri. Sebab kompeni yang mengatur seluruh pembagiannya. Situasi itu membuat Mbah Boncolono marah. Dadanya serasa mau pecah karena amarah yang membuncah. Diam-diam Mbah Boncolono bergerak menjerahi harta kekayaan milik kompeni dan antek-anteknya. Mbah Boncolono adalah pencuri yang ambigu dalam tindak tanduk susilanya, tetapi sakti mandraguna. Mbah Boncolono tidak seutuhnya menikmati hasil jarahannya. Sebagian besar harta curian itu ia bagi-bagikan kepada petani, rakyat jelata dan kaum kromo yang ditindas kompeni Belanda. Dalam wali berandal tanah Jawa tertulis Mbah Boncolono yang juga disebut Maling Gentiri memiliki saudara tua yang bernama Maling Kapa. Dua bersaudara ini merupakan Maling Sakti yang selalu beroperasi di malam hari. Keduanya adalah murid Sunan Ngerang, seorang ulama besar di kawasan pesisir Juwana Jawa Tengah. Mereka mengunduh ilmu kesaktian dari gurunya, dan hanya menyasar orang-orang kaya yang zalim. Sebagai hamba agama yang soleh, tentu saja hasil perampokan mereka dibagikan kepada fakir miskin dan orang yang sedang mengalami kesusahan. Demikian yang tertulis dalam wali berandal tanah Jawa. Di kediri, ula Mbah Boncolono Gentiri membuat kaki tangan kompeni kelabakan. Mereka tak menyangka bakal mendapat gangguan yang bertubi-tubi. Apalagi saat Tumenggung Mojoroto dan Tumenggung Boncolono beserta murid-muridnya menyatakan menjadi sekutu Mbah Boncolono. Aksi penjerahan semakin menjadi-jadi. Belanda pun marah dan memerintahkan antek-anteknya mengejar Mbah Boncolono hidup atau mati. Demikian cerita tutur yang beredar. Mbah Boncolono harus ditangkap hidup atau mati. Begitu tekat antek-antek kompeni Belanda. Namun meringkus Mbah Boncolono bukan perkara mudah. Begitu juga saat terkepung. Cukup merapatkan diri ke tembok, tiang atau pohon di dekatnya, Mbah Boncolono akan lenyap dalam sekejap. Mbah Boncolono konon juga kebal senjata. Dia seperti tidak merasakan peluru-peluru yang memberondong tubuhnya. Kalaupun ambruk, ia akan hidup lagi, sehat seperti sedia kalah. Dia bisa hidup lagi ketika tubuhnya menyentuh tanah, begitu yang tertulis dalam wali berandal tanah Jawa. Setiap kesaktian selalu ada pengapesannya. Ada masa nahasnya. Ada titik lemahnya. Kompeni terus memutar otak menelusuri kelemahan Mbah Boncolono. Desas-desus yang mereka dengar, Mbah Boncolono menguasai ilmu Pancasona atau Rawarontek. Sebuah ilmu kuno yang pemiliknya sulit menemui ajal. Setiap mati akan hidup kembali selama anggota tubuhnya menyentuh tanah. Meski tubuhnya dicincang, pemilik ilmu Rawarontek akan bangkit kembali selama bagian badan yang terpotong bersentuhan satu sama lain. Kompeni Belanda memutuskan menggunakan kekuatan uangnya. Sayembara digelar. Kepada siapa saja yang berhasil membekuk Mbah Boncolono hidup atau mati, kompeni akan memberi imbalan besar. Sayembara menarik perhatian sejumlah pendekar peribumi. Mereka mengetahui rahasia kelemahan ilmu Mbah Boncolono dan siap menukar dengan imbalan uang besar. Kompeni bergerak melakukan pengerebekan. Mbah Boncolono yang dalam keadaan terkepung, akhirnya berhasil diringkus. Atas bocoran rahasia dari peribumi peserta Sayembara, kompeni Belanda memotong tubuh Mbah Boncolono menjadi dua bagian. Tidak jelas pada periode tahun berapa Mbah Boncolono tewas di tangan Belanda. Dalam cerita rakyat, Mbah Boncolono tewas terbunuh dengan kepala terpenggal. Selanjutnya tubuh dan kepalanya pun dikuburkan secara terpisah. Kesaktian rawa rontek tidak akan berfungsi selama tubuh yang terpotong tersebut dipisahkan oleh sungai. Dalam catatannya, George Quinn, penulis wali berandal Tanah Jawa, mendatangi Bukit Maskumambang. Sebuah kawasan perbukitan yang cukup tinggi, yang berada di wilayah kecamatan Mojoroto ujung barat kota Kediri. Kawasan ini berlokasi di sebelah barat sungai Berantas. Di puncak bukit yang berketinggian sekitar 350 meter itu, kompeni Belanda konon memakamkan jasad Mbah Boncolono tanpa kepala. Makam Mbah Boncolono terbujur dari utara ke selatan, bersebelahan dengan makam Tumenggung Poncolono yang diduga adik Mbah Boncolono, dan Tumenggung Mojoroto, penghuni awal atau cikal bakal kawasan Kediri. Di sebuah tempat yang kemudian dikenal bernama Punden, atau Makam Ringin Sirah Kota Kediri, kompeni Belanda konon menguburkan kepala Mbah Boncolono. Nama Ringin Sirah merujuk pada pohon beringin tua yang tumbuh di sana. Lokasi tersebut berada di timur Sungai Berantas, posisinya di perempatan jalan antara Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Joyoboyo Kota Kediri. Peneliti asing George Quinn, mendapatkan asumsi dari sejumlah warga Kediri yang berada di Punden Ringin Sirah. Bahwa pemisahan tubuh dan kepala Mbah Boncolono di sisi Sungai Berantas yang berseberangan, merupakan simbol pemisahan pemimpin dengan rakyatnya. Pemisahan antara Kawula dan Gustinya. Pemisahan antara Kediri